Intro Kembali di Jurnal Pagi, pemirsa sektor transportasi di Jakarta menjadi tantangan berat bagi siapapun yang menjadi pemimpin Jakarta. Pemerintah DKI dibawah kepemimpinan Basuki Caya Purnama menargetkan pembelian bus-bus baru untuk mewujudkan sarana transportasi publik yang nyaman dan aman bagi warga Jakarta. Kemacetan masih menjadi masalah utama bagi warga ibu kota Jakarta. Kemacetan terjadi salah satunya adalah karena warga banyak yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada memakai kendaraan umum. Harus diakui, kondisi sarana transportasi publik di Jakarta memang masih memprihatinkan. Tidak heran jika warga masih enggan beralih ke kendaraan umum. Saat ini, baru sekitar 20 persen warga Jakarta yang menggunakan angkutan umum. Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama menyatakan, tahun 2016 ini akan fokus untuk membenahi sektor transportasi publik di Jakarta. Pemenahan angkutan umum di ibu kota menjadi salah satu program prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2016. Untuk pembenahan sektor transportasi, Ahok menjanjikan akan membeli ribuan bus untuk menggantikan bus-bus sedang yang sudah bobrok seperti Metro Mini dan Kopaja. Selama ini, yang dibenahi baru bus Transjakarta. Sedangkan jalur-jalur yang selamanya didominasi Metro Mini dan Kopaja belum banyak disentuh. Karena ke depan dengan aplikasi, kita sudah bisa membaca nih, jam sekian membutuhkan bus ukuran berapa lebih efisien. Kita akan mulai ngatur. Terus jurusannya kemana? Kalau orang naik dari jempol turun di kelingking, ini nggak ada jurusannya langsung, berarti dia pindah empat kali nih. Kita bikin traik baru. Berbagai tawaran terkait bus berukuran sedang bermunculan. Salah satunya adalah dari produsen bus asal Swedia. Mereka menawarkan kendaraan Low City Bus. Bus ini memiliki kapasitas 64 penumpang, 35 duduk, dan 29 berdiri. Semua kursi mengarah ke depan. Hal ini dapat mengurangi potensi pelecehan seksual di dalam transportasi umum yang selama ini sering terjadi. Oh nggak, otomatis nggak usah beda kan kalau duduknya semua hadap ke depan. Nggak ada yang berani pegang-pegang paha kamu lah. Kok berdiri-berdiri pasti masalah. Jadi yang cantik-cantik naik bus aja sekarang. Bus-bus berkapasitas 60 penumpang seperti ini akan digunakan di rute-rute non-bus Trang Jakarta yang saat ini masih didominasi Metro Mini dan Kopaja. Ahok meyakini bus-bus itu bisa menyaingi Metro Mini dan Kopaja dan akan menjadi pilihan utama warga untuk naik angkutan umum. Ahok menargetkan dalam 6 hingga 7 bulan ke depan bus-bus ini bisa beroperasi. Pemprov DKI juga akan memberikan subsidi agar tarif bus menjadi lebih murah, yaitu sekitar 3.500 rupiah. Dengan pengoperasian bus-bus baru itu, Ahok juga ingin mengajak para pengusaha angkutan bergabung dengan BUMD PT Transjakarta. Selanjutnya, Pemprov DKI akan menerapkan sistem pergerakan transportasi dengan dibayar rupiah per kilometer. Dengan sistem ini, maka sistem setoran tunai yang berlaku saat ini akan secara otomatis dihapus. Pemprov DKI juga menawarkan gaji besar sekitar 6,2 juta rupiah bagi sopir bus yang bergabung ke Transjakarta. Namun, sopir-sopir Metro Mini menuntut jumlah yang lebih besar, yaitu 8 juta rupiah. Tuntutan itu pun ditolak oleh Ahok. Saya tanya sama dia dulu, sekarang kamu jadi sopir Metro Mini dapat 8 juta nggak sebulan? Dapat nggak? Tidak dapat kan? Kalau dapat sambil nodong di dalam bus baru dapat 8 juta sebulan. Ini kan dibelaguan, mati dulu. Selain menambah armada untuk bus berukuran sedang, Pemprov juga telah menganggarkan dana untuk menambah armada bus Terang Jakarta. Saat ini terdapat sekitar 150 bus Terang Jakarta yang dikandangkan karena rusak. Tahun 2015 lalu, Pemprov DKI telah menargetkan akan membeli seribu bus baru untuk meremajakan angkutan masal Jakarta. Namun sayang, hingga akhir tahun lalu, target pembelian itu belum tercapai dan akan dilanjutkan pada tahun ini. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Selain menambah jumlah armada bus, Pembenahan sektor transportasi di Jakarta juga dilakukan dengan pembangunan infrastruktur Rute Baru Bustras Jakarta. Salah satu yang dikebut adalah pembangunan Jalan Layang Transjakarta Koridor 13 yang menghubungkan Ciledug-Jalan Tendean. Pembangunan ruas Jalan Layang Transjakarta Ciledug-Tendean telah dimulai sejak 10 Maret 2015 lalu. Tepat setahun, proses pengerjaan ini telah mencapai 60 persen. Beton penyambung jalan atau box girder sudah terpasang. Bahan-bahan untuk jalan di atas pun telah disiapkan. Jalan layang setinggi 18 hingga 23 meter ini membentang dari Jalan Kapten Tendean hingga Jalan Ciledug-Raya. Pemerintah DKI berharap proyek ini dapat selesai pada bulan Juli ini, meski kontrak baru selesai pada Desember 2016. Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama memastikan, proyek pembangunan Jalan Layang nontol senilai 2,5 triliun ini berjalan lancar dan akan selesai sesuai jadwal. Proyek pengerjaan Jalan Layang ini membuat Jalan Tendean, Blok M hingga Ciledug terganggu. Penyempitan jalan dan mobilisasi kendaraan proyek membuat jalanan macet khususnya di jam-jam sibuk. Jalan Layang nontol ini dibangun dengan tujuan agar warga Jakarta yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi beralih ke bus Transjakarta. Tanggapan para pengguna jalan pun beragam terkait keberadaan Jalan Layang ini. Bisa, karena dengan begitu kan kendaraan-kendaraan pribadi lebih banyak menggunakan fasilitas busway dan tingkat kemacetannya mungkin lebih berkurang gitu. Bisa, tapi kembali lagi sama penggunaan jalannya. Kalau misalkan penggunaan jalannya bisa tertib, penggunaan Jalan Layang ini bisa kan membantu. Sehingga rencananya nanti juga ada busway yang naik ke atas dari migrasi sama MRT. Nah, menurutnya nanti masyarakat bisa beralih nggak sih dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum? Yang penting dari fasilitas tersebut ditingkatkan. Masalah kenyamanan, keamanannya, kemudian armadanya diperbanyak. Itu pasti orang-orang akan beralih ke kendaraan umum itu sih. Koridor bus Transjakarta Ciledug Tendian ini rencananya akan dilengkapi 12 halte. Selain dapat mengurai kemacetan, Jalan Layang Nontol sepanjang 9,4 km ini juga diharapkan dapat membantu warga DKI Jakarta untuk beralih. Dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum. Karena Jalan Layang Nontol Busway ini juga nantinya akan terintegrasi dengan MES Rapid Transit atau MRT yang nantinya akan disediakan di Jakarta. Pramadika Samudera, Satria Eko, David Sibarani, Berita 1, Jakarta.